Apakah kamu tahu, kiamat beras India bawa malapetaka? Kebijakan India untuk melarang ekspor beras non-bas mati ke luar negeri dipastikan akan berdampak kejutaan manusia. Konsumen Asia dan Afrika bakal menjadi yang sangat rentan. Namun, beberapa negara tetangga Indonesia diramalkan terkena dampak yang paling signifikan dari kebijakan itu. Salah satunya, negeri jiran Malaysia. Mengutip data Observatory for Economic Complexity, OEC, impor beras Malaysia mencapai 207 juta USD pada tahun 2021. Ini sekitar 3,1 triliun rupiah. Singapura juga akan menjadi salah satu negara yang paling terdampak, di mana laporan menunjukkan bahwa India menghasilkan sekitar 30% dari impor beras negara-kota tersebut. Namun, pemerintah Singapura menyebut telah menghubungi otoritas India untuk meminta pengecualian atas larangan ekspor beras non-bas mati. Pencarian sumber lain juga dilakukan untuk menghindari kekurangan pasokan dan kenaikan harga domestik. Sementara itu, tetangga RI berikutnya yang dikhawatirkan mengalami dampak kuat adalah Filipina. Barclays menunjukkan bahwa negara Tagalog akan menjadi yang paling rentan terhadap kenaikan harga beras global mengingat bobot beras tertinggi dalam keranjang indeks harga komun sumen atau disingkat IHK negara tersebut. Saat ini saja, Manila sedang berupaya untuk mencari pasokan beras baru. Pasalnya, fenomena iklim El Nino diramalkan akan merusak panen hasil pertanian, mengancam stok pangan negeri itu. Filipina salah satu importer beras terbesar di dunia. Biasanya, membeli beras pokok terutama dari tetangganya Vietnam. Tetapi, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan pasokan dari Vietnam mungkin terbatas karena pembeli lain yang berbondok-bondok masuk.